Hijitina 15 warga di Kecamatan Banjaran, Kebupaten Bandung, Ruksak Parna, Satu Tas Ketarajang, Musibah Angin Puyuh, Poesenen Beting. Sejarin ini gitu, tayakorban jiwa dina etak kejadian. Tapi kerugian material warga di Erong, tepikamang juta-juta. Kekituna warga di Perdi, sangkan lebih waspada. Dume musibah ekologis, sarupa gitu bisa karandapan Irahawai. Satu lima warga di Desa Margahurib, Kecamatan Banjaran, Kebupaten Bandung, Raruksak, Satu Tas Ketarajang, Musibah Angin Puyuh, Poesenen Beting. Salah sayji diantarana Ruksak Parna, bagian ima anu karere anana Raruksak tehnya etak genteng, anu burak-rakan alatan angin puyuh. Cik salah seorang warga, Dede Sumyarsi, etak angin puyuh teh narajang jam satengah 7 peting, anu dimimitian kehujan gede di Lelewak Marga Hurib. Yang kena, ya ini ruang makan, dapur, terus kamar mandi. Terus yang belakangnya lagi, itu apa, tembok rusak, udah mau copot, udah mau ngejebel lagi yang belakang sana. Terus sekarang udah ada bantuan dari pemerintah belum? Oh, belum. Tapi kekiwari pihak Kecamatan Nyorang Korinasi, Jengpamarentah, Kabupaten Bandung, genungkulan, sarta masrah gen bantuan kawarga Nukatarajang, Musibah Angin Puyuh. Dari data yang dihimpun, ada berapa rumah yang? Ada 10 rumah, 10 rumah di Desa Marga Hurib. Terus titik-titik di Kecamatan Banjaran sendiri yang paling untuk diantisipasi di kawasan mana saja, berapa desa ya? Itu kan, saya tadi bilang bahwa Koting Bilong itu jalurnya setelara. Khususnya di Desa Marga Hurib, Desa Kianroke, memasuk Desa Hamasan itu sepertinya lawan. Kawan Koting Bilong, kayaknya mungkin sekian tahun kemudian itu akan berjari lagi. Makanya, khususnya. Sajeroning gitu, tayak korban jiwa dinaya teka jadian. Tapi kerugian material warga di Erong tepika emang juta-juta. Kukituna warga di Perdi Sangkan Lewi Waspada, Dume Musibah Ekologi Sarupakitu, Bisa Karandapan, Irahawai. Rezitya Prasaja, Bandung TV